Assalamualaikum hari ini dapur tomaceri akan memasak semur jengkol yang rasanya enak banget pulen gak bau ini bikin boros nasi bahan-bahannya 500 gram jengkol yang sudah tak rebus sampai empuk sebelum direbus ini sudah tak rendem kurang lebih 4 jam dan merebusnya supaya gak bau tak kasih 3 lembar daun salam 2 batang seri yang dikeprek 700 ml santan bumbu-bumbu yang akan dihaluskan 4 siung bawang putih 10 butir bawang merah 1 ruas jahe 1 per 4 biji bala 3 butir kemiri 8 biji cabai rawit 5 biji cabai merah 1 sendok teh ketumbar 1 sendok teh ketumbar untuk bumbu tambahannya 1 batang seri yang sudah dikeprek 1 ruas lengkuas yang sudah dikeprek 2 lembar daun salam 3 sendok makan kecap manis 1 keping gula merah garam dan kaldu bubuk secukupnya pertama kita keprek dulu jenggolnya dengan menggunakan ulekan kita pukul-pukul jenggolnya sampai empuk dan pipi dan hasilnya seperti ini kita lakukan sampai jenggolnya habis nah ini jenggolnya sudah tak keprek semua kita sisikan dulu selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbunya kita masukkan biji pala merica ketumbar bawang putih bawang merah jahe kemiri cabai rawit cabai merah kita masukkan semua tambahkan air secukupnya dan ini kita blender ini bumbunya sudah halus kita tumis bumbunya sekarang kita tumis bumbu-bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan lalu kita masukkan serai lengkuas daun salam kita tumis bumbu-bumbunya sampai matang dan tanah kalau bumbunya sudah matang dan tanah kita masukkan jenggolnya kita aduk-aduk sampai tercampur rata semua bumbu-bumbunya supaya lebih meresap lagi ke jenggol-jenggolnya kemudian kita masukkan santannya gula merah garam dan kaldu bubuk juga kita masukkan kita aduk-aduk sampai tercampur rata ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya tidak pecah kalau santannya sudah mendidih kita masukkan kecap manisnya kita aduk-aduk lagi kita masak sampai jenggolnya matang dan empuk bumbu-bumbunya meresap dan santannya agak menyusut sesekali kita aduk-aduk supaya bawahnya tidak kosong dan bumbunya merata ini kuahnya sudah agak menyusut bumbu-bumbunya sudah meresap jenggolnya juga sudah empuk jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya kalau rasanya sudah oke sudah mantep sudah enak kita matikan kompornya semur jenggol sudah matang dan ini siap kita sajikan nah ini dia semur jenggol sudah matang ini rasanya benar-benar enak banget guri pedes manis jenggolnya ini empuk pulen gak bau pokoknya benar-benar mantul pol ini tiga yang makan nasi putih yang anget-anget itu enaknya luar biasa dan monggo resepnya untuk dicoba terimakasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe wassalamualaikum